Kami sampaikan adanya satu kasus transmisi lokal Omikron di Indonesia sehingga hingga hari Selasa 28 Desember terdapat 47 kasus konfirmasi positif Omikron di Indonesia di mana 46 kasus adalah kasus import dan satu kasus transmisi lokal Yang terbaru adalah kasus laki-laki usia 37 tahun yang tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri dalam beberapa bulan terakhir ataupun kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri Pasien dan istri ini tinggal di Medan dan ke Jakarta satu bulan sekali dan dari data yang ada mereka tiba di Jakarta pada tanggal 6 Desember yang lalu kemudian tanggal 17 Desember sempat mengunjungi salah satu restoran di SCBD dan pada tanggal 19 Desember melakukan tes antigen yang dinyatakan positif dikarenakan yang bersangkupan berencana untuk kembali ke Medan Lalu dilakukan PCR pada tanggal 20 Desember dan konfirmasi Omikron didapatkan dari laboratorium GSI pada tanggal 26 Desember Sebagai tindak lanjut tentunya yang bersangkutan saat ini sedang dalam proses evakuasi untuk melakukan isolasi di rumah sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Dinas Parekraf untuk melakukan tracing di tempat yang bersangkutan datangi di SCBD dan juga di sekitar tempat tinggal yang bersangkutan serta melakukan tracing terkait kegiatan yang dilakukan bersangkutan selama berada di Jakarta Selanjutnya tentunya akan dilakukan swab PCR kepada beberapa pegawai Selain itu juga akan dilakukan tracing kepada tenaga kesehatan dan kontak erat di mana yang bersangkutan melakukan pemeriksaan PCR yaitu di rumah sakit grand family dan lab cell science yang melakukan tes PCR serta antigen kepada yang bersangkutan Pemerintah tentunya selalu melakukan pemantauan terhadap peningkatan resiko penularan COVID-19 ini baik di level provinsi dan level kabupaten Kami tentunya meminta pemerintah daerah untuk terus bekerjasama dengan semua pihak untuk terus memantau terutama jika muncul adanya potensi-potensi klaser Tentunya hal ini dapat mempercepat dilakukan investigasi dan penilaian apakah ada keterkaitan dengan varian baru Omikron atau tidak Dengan ditemukannya kasus transmisi lokal ini pemerintah kembali mengingatkan dan meminta masyarakat untuk mengurangi mobilitas terutama dalam masa tibur Natal dan Tahun Baru ini Hindari kerumunan dan juga selalu memakai masker Dan mari kita ajak saudara-saudara kita yang belum divaksin untuk segera divaksin Terima kasih telah menonton!